Perang Handak, strategi cerdas Rasulullah menghadapi koalisi musuh. Perang Handak adalah salah satu perang besar yang melibatkan pasukan Islam melawan pasukan koalisi Quraishi, Yahudi, dan suku-suku Arab lainnya pada tahun 627 Masehi. Perang ini disebut juga Perang Ahzab, yang berarti Perang Koalisi, karena musuh-musuh Islam bersatu untuk menghancurkan Nabi Muhammad dan umatnya. Perang ini dipicu oleh dendam kaum Yahudi Bani Nadir yang diusir dari Madinah karena menghianati perjanjian dengan Nabi Muhammad. Mereka menghasut Quraishi dan suku Gatavan untuk menyerang Madinah dengan janji memberikan hasil panen kurma haibar selama setahun. Pasukan koalisi berjumlah sekitar 10.000 orang, sedangkan pasukan Islam hanya sekitar 3.000 orang. Nabi Muhammad mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya untuk menentukan strategi pertahanan. Salah seorang sahabat, Salman Al-Farisi, menyarankan untuk menggali parit di sekeliling Madinah untuk mencegah serangan kavaleri musuh. Parit ini menjadi inovasi strategis yang belum pernah dikenal oleh bangsa Arab sebelumnya. Cara menggali parit di sekitar Madinah adalah sebagai berikut. 1. Parit digali di sekeliling kota Madinah, terutama di bagian utara yang tidak dilindungi oleh gunung atau kebun kurma. 2. Panjang parit sekitar 5 km, lebar parit sekitar 4 meter, dan dalamnya sekitar 4 meter. Tanah galiannya disimpan di arah Madinah, sehingga menjadi pelindung. 3. Setiap 10 orang ditugasi menggali parit sepanjang 40 hasta. Rasulullah SAW sendiri ikut bekerja keras dalam penggalian itu. 4. Parit harus digali agak lebar dan dalam, sehingga pasukan musuh tidak bisa menyeberanginya dengan mudah. Jika ada musuh yang mendekati parit, pasukan Islam akan menampakkan diri untuk memancingnya. Parit ini adalah ide cerdik dari Salman Al-Farisi, sahabat nabi yang berasal dari Persia. Ia terinspirasi dari kebiasaan orang-orang Persia yang membuat parit sebagai pertahanan jika diserang oleh pasukan berkuda. Parit ini menjadi inovasi strategis yang belum pernah dikenal oleh bangsa Arab sebelumnya. Salman Al-Farisi adalah salah satu sahabat nabi Muhammad yang berasal dari Persia. Beliau adalah seorang muhalaf yang mencari kebenaran Islam dari berbagai agama sebelumnya. Beliau juga ikut berperang dalam perang handak dan menyarankan untuk menggali parit sebagai pertahanan dari pasukan musuh. Beliau dikenal sebagai orang yang cerdas, saleh, dan setia kepada nabi Muhammad. Pasukan koalisi terkejut ketika melihat parit yang menghalangi mereka untuk mendekati Madinah. Mereka tidak bisa menyeberangi parit dengan mudah, dan terpaksa berkema di luar kota selama beberapa minggu. Selama itu, pasukan Islam tetap bertahan di dalam kota dan menjaga parit dari serangan musuh. Selain menggali parit, nabi Muhammad juga melakukan diplomasi dengan beberapa suku Arab yang bersekutu dengan musuh. Beliau berhasil meyakinkan mereka untuk tidak ikut berperang atau bahkan memihak Islam. Salah satu contohnya adalah suku Bani Huza'ah yang awalnya bersimpati dengan Quraishi, tetapi kemudian berbalik mendukung Islam. Perang handak berakhir dengan kemenangan Islam tanpa pertempuran besar. Allah mengirimkan angin kencang yang menghancurkan perkemahan dan moral pasukan koalisi. Mereka lari terbirit-birit meninggalkan medan perang tanpa bisa mencapai tujuan mereka. Nabi Muhammad bersyukur kepada Allah atas kemenangan ini dan berdoa agar umat Islam selalu dilindungi dari musuh-musuhnya. Terima kasih telah menonton!